Angka stunting di Kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan 7,5% dari tahun sebelumnya, di mana pada 2022, angka stunting di Pesawaran sebesar 17,6% dan pada tahun 2023 menjadi 25,1%. Untuk itu, dalam kegiatan rembuk stunting di Balai Desa Bogorjo pada Kamis 2023, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Pesawaran Nanda Indira meminta kerjasama semua pihak untuk turut bersama-sama menekan dan menurunkan angka stunting dengan melakukan beberapa hal di antaranya pemberian makanan tambahan, memberikan bantuan bibit tanaman sayur, dan program lainnya di Lintas Sektor. Mungkin salah satunya, Dinas Kesehatan tadi, pemberian PMT, pemberian makanan tambahan, soalnya di situ ada nih, karena perlu disosialisasi dan diberikan langsung ke bawah. Makanya gunanya hari ini saya kumpulkan Kepala Puskes juga untuk sama-sama bekerja nih nanti di bawah. Mungkin kalau Dinas terkait, P3A, P2KB ini lebih ke data ya, Bumada. Penyuluhan juga. Saya sebagai Ketua Timur PKK di sini juga penyuluhan dan mensosialisasikan ke Bali. Dan sebenarnya sih tidak ada habis-habisnya kita mensosialisasikan ya, Bu. Tapi ya sudah lah, ini sebenarnya walaupun kabar tidak gembira, tapi mengandang-andang jadi semangat kita untuk sama-sama menemukan angka stantik Kabupaten Pesawaran. Ya tadi ada penanaman ini, bayu, tanaman, katuk, kamak elor. Makanya saya berikan ke semua camat, perwakilan, nanti di setiap percamatan itu kita tanam. Sementara Bupati Pesawaran Dendira Madona, melalui staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Cabrasman menambahkan, tingkat prevalensi stantik yang tinggi perlu segera diatasi bersama, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan dan desa, individu, komunitas, CSR, lembaga donor maupun swasta, harus bersinergi dan bersatu dalam menanggulanginya. Dari Pesawaran, Fahrul Rozi, Saburai TV melaporkan.